Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat dan rekan tani sekalian dimanapun berada Salam tani bersama saya kembali Budi Harto di channel panduan Budi Dayatanaman Namun perlu saya ingatkan kiranya dalam menonton dan menyimak video-video saya Tidaknya dilakukan secara utuh dan tuntas agar tidak terjadi kesalahpahaman dan salah dalam penafsiran Dan jangan lupa pula untuk selalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe, serta tanda lonceng Agar sahabat dan rekan tani bisa selalu menyimak dan mendapatkan pemberitahuan tentang video-video terbaru dari saya Yang insya Allah bisa memberikan manfaat peningkatan wawasan dan pemahaman dalam hal teknis berbudi dayatanaman Pada video kali ini kita akan bersama membahas tentang bagaimana teknis untuk meningkatkan kadar bricks Atau kemanisan dari buah-buah hasil panen baik itu buah dari tanaman hortikultura maupun tanaman tahunan Seperti semangka, melon, ceruk, jambu madu, dan lain-lain Sebagaimana yang kita pahami bahwa tinggi rendahnya kadar bricks yang terkandung pada buah Sangat tergantung pada hasil perombakan dari bahan-bahan hasil fotosintat Yang terdapat di daging buah yang berupa karbohidrat Kemudian dirombak menjadi gula saderhana berupa sakarin atau gula Yang tentunya akan melibatkan beberapa jenis enzim Namun yang paling vital adalah enzim amilase Yang berperan dalam merubah karbohidrat atau gula kompleks menjadi karbohidrat sederhana atau gula sakarin Sehingga dengan demikian akan meningkatkan rasa manis pada buah-buahan Namun demikian, pada kondisi-kondisi tertentu Secara alami, kadar bricks pada buah sangat dipengaruhi oleh sifat genetis daripada tanaman tersebut Dimana dari jenis-jenis varitas, klon, maupun bibit yang dipergunakan Sangat berpengaruh pada karakter dan rasa daripada buah yang dihasilkan Meskipun pada kesempatan kali ini kita akan mengabaikan faktor tersebut Dan kita akan mempertegas atau memperjelas pemahaman tentang faktor-faktor teknis Yang berhubungan dengan peningkatan kadar bricks atau kemanisan buah Pada tanaman semangka ataupun melon Rata-rata usia buah mulai dari masa penyerbukan Sampai buah tersebut bisa dipanen berkisar antara 27-30 hari Karena itu di video-video saya sebelumnya sudah dijelaskan tentang tahapan Dari awal merangsang bungaan Kemudian merangsang penyerbukan Agar tidak terjadi kerontokan Dilanjut dengan teknis percepatan untuk merangsang pembesaran buah Dan diakhiri kali ini dengan pembahasan Bagaimana meningkatkan kualitas buah-buah yang dihasilkan Terutama dalam hal rasa maupun aroma dari buah-buah tersebut Ada pun rasa itu sangat dipengaruhi oleh zat pemasak Berupa hormon etilen yang diproduksi oleh tanaman Yang banyak terdapat di tangkai-tangkai buah Sehingga pada proses tersebut dengan bantuan enzim amylase Bisa mempercepat proses pematangan dan pemasakan buah Dengan teknis merubah daging buah yang merupakan Akumulasi dari cadangan makanan Yang sebagian untuk dirombak menjadi gula sederhana atau sakarin Yang secara otomatis akan berpengaruh pada rasa kemanisan buah-buah yang dihasilkan Untuk tanaman semangka dan melon Buah-buah setelah penyerbukan Akan mengalami proses pertumbuhan secara ukuran dan bobot Hingga pada usia antara 20 sampai 22 hari setelah bunga terserbuki Kemudian akan berlanjut dengan proses pematangan atau pemasakan buah Antara 7 sampai 10 hari dari sisa umur buah Yang sudah saya sebutkan tadi Maka pada fase-fase pematangan Jangan pernah kita berharap Buah-buah tersebut bisa tumbuh membesar Mengingat memang sudah menjadi batasannya secara ukuran dan bobot buah Dan fasenya sudah berganti atau berubah Menjadi fase penuaan atau pematangan daripada buah Maka apabila pada fase-fase proses pematangan tersebut Sebanyak apapun unsur hara ataupun pupuk dan nutrisi kita berikan Untuk bisa memperbesar buah Akan menjadi sia-sia Karena memang buah sudah tidak menjalankan proses pembesaran Baik ukuran maupun bobot buahnya Dan pada tanaman semangka ataupun melon Setelah buah-buah tersebut Berusia antara 20 sampai 22 hari pasca penyerbukan Kita bisa melakukan aplikasi penggunaan pupuk Baik secara kocoran maupun secara penyemprotan Dan apabila kita lakukan dengan kedua teknis tersebut Insya Allah akan terjadi percepatan proses perombakan Cadangan makanan karbohidrat kompleks menjadi Karbohidrat sederhana layaknya gula ataupun sakarin Untuk tanaman melon dan semangka itu sendiri Pada fase pematangan dan pemasakan tersebut Yang berlaku antara 7 sampai 10 hari menjelang panen Kita bisa melakukan pengkocoran dengan pupuk KCL Dosis antara 4 sampai 5 gram per lubang tanam Yang kita campurkan dengan FNS Dosis 5 sampai 10 mili per liter Kemudian kita kocorkan ke setiap lubang tanam Dengan ukuran antara 200 sampai 250 mili Atau setara dengan ukuran gelas air mineral Sebagai contoh apabila kita menanam seribu batang melon ataupun semangka Kita bisa mencampurkan 4 sampai 5 kilogram KCL Di dalam satu drum air berukuran 200 liter Yang kita tambahkan dengan 500 mili FNS Kemudian kita aduk merata baru kita diamkan selama satu malam Dengan cara menutup drum tersebut dengan plastik yang rapat Kemudian keesokan harinya kita kocorkan ke lubang tanaman Untuk proses pengkocoran ini lebih saya sarankan dilakukan di sore hari Mengingat biasanya di siang hari cuaca terik Sehingga tanaman sangat membutuhkan air untuk menyeimbangkan kondisi tubuhnya yang kekurangan cairan Dan pada saat itu apabila kita melakukan pengkocoran Layaknya kita habis berpuasa sehingga akan mengkonsumsi air minum sebanyak-banyaknya Dan disitulah kesempatan dari pupuk kocoran tersebut untuk bisa cepat terserap oleh tanaman Sehingga cepat pula untuk dijadikan bahan sebagai proses perombakan unsur hara Menjadi apa yang ditujukan yaitu meningkatkan kadar brisk atau kadar gula yang terkandung di dalam buah Pengkocoran ini bisa kita lakukan antara 2 sampai 3 kali sebelum dipanen Dengan interval waktu 3 sampai 4 hari Karena dengan estimasi 7 sampai 10 hari Apabila kita melakukannya antara 3 sampai 4 hari sekali Maka pengkocoran hanya bisa dilakukan antara 2 sampai 3 kali saja Ada pun dosis yang sudah saya sebutkan itu berlaku untuk musim-musim kemarau Namun pada musim penghujan penggunaan dosis KCL ditinggikan hingga mencapai 5 sampai 7 gram per tanaman Mengingat pada musim penghujan Dengan kelembapan lingkungan baik tanah maupun udara yang tinggi Juga didukung dengan kejenuhan air di dalam tubuh tanaman Sehingga kita membutuhkan KCL dalam jumlah yang lebih besar untuk bisa mengimbangi kejenuhan atas cairan yang ada di dalam tubuh tanaman Agar tujuan kita meningkatkan kadar brisknya bisa lebih efektif Selain dengan teknis pengkocoran kita juga melakukan teknis penyemprotan Agar peningkatan kadar brisk bisa berjalan lebih cepat dan lebih maksimal Dengan menggunakan salmar andalan dosis antara 30 sampai 50 cc Yang kita tambahkan saka andalan dosis 50 sampai 75 cc per tangki Dan penyemprotan ini cukup dilakukan 2 kali Mengingat selama 7 sampai 10 hari menjelang panen Kondisi daun secara otomatis akan semakin menua dan semakin tidak mampu untuk melakukan proses metabolisme secara fisiologinya Jadi sahabat dan rekan tani sekalian dengan kedua perlakuan baik pengkocoran dan penyemprotan Seperti apa yang saya jelaskan Insyaallah bisa meningkatkan kadar brisk atau rasa manis pada buah secara cepat dan maksimal Kemudian kita lanjutkan dengan bagaimana teknis untuk tanaman buah tahunan Terutama pada tanaman jeruk kemudian tanaman jambu madu Pada tanaman jeruk usia buah mulai dari penyerbukan hingga panen membutuhkan waktu yang lebih lama Maka itu saya sarankan dalam proses peningkatan kadar brisk Teknis yang kita lakukan juga relatif sama dengan yang saya jelaskan pada tanaman melon ataupun semangka Hanya saja akan berbeda pada dosis dan interval waktu aplikasinya Mengingat dengan periode panjangnya fase pematangan pada buah jeruk maupun jambu madu Akan menentukan interval waktu yang kita butuhkan maupun dosis pupuk yang kita aplikasikan Baik secara kocoran maupun secara penyemprotan Untuk pengkocoran sendiri tetap menggunakan KCL yang ditambahkan dengan FNS Namun dosis pupuk KCL yang kita gunakan yaitu antara 50 sampai 75 gram per batang tanaman yang kita tambahkan dengan FNS dosis 5 cc per liter Sebagai contoh apabila kita ingin melakukan pengkocoran pada 100 batang tanaman jeruk Kita bisa campurkan 5 sampai 7,5 kg KCL yang ditambahkan 1 liter dalam 100 liter air Kemudian kita aplikasikan di seputaran titik tanam dengan jumlah larutan kocor Sebanyak 1 liter per pohon ataupun per batang tanaman Kondisi ini kita lakukan pada tanaman jeruk 1 bulan sebelum dipanen Atau pada tanaman jambu madu 3 minggu sebelum dipanen Interval pengkocoran bisa kita lakukan antara 7 sampai 10 hari sekali Atau berkisar antara 2 sampai 3 kali aplikasi sebelum jeruk ataupun jambu madu kita panen Namun untuk dosis penggunaan KCL pada tanaman jambu madu tidak sebesar pada tanaman jeruk Dimana pada tanaman jeruk menggunakan dosis 50 sampai 75 gram per batang Sedangkan pada tanaman jambu madu membutuhkan 20 sampai 25 gram per batang tanaman Sama halnya dengan perlakuan pada semangka maupun melon Kita juga bisa melakukan tambahan dengan penyemprotan Menggunakan salmar dosis 50 cc per tangki Yang kita tambahkan dengan seaka andalan dosis 50 sampai 75 cc per tangki Dengan interval 5 sampai 7 hari sekali Yang bisa kita lakukan antara 2 sampai 3 kali aplikasi Ada pun aplikasi yang sudah kami jelaskan Selain untuk meningkatkan kualitas baik rasa dan aroma buah yang akan kita panen Juga akan meningkatkan kualitas penampilan buah itu sendiri Terutama dalam hal meningkatkan penampilan dari kulit buah Maupun lapisan terluar dari buah Sehingga diharapkan bisa meningkatkan nilai jual dari buah-buah yang kita panen Jadi demikian sahabat dan rekan tani sekalian penjelasan singkat saya Semoga ini bisa dipahami dan menjadi manfaat bagi saya pribadi maupun rekan dan sahabat tani sekalian Saya Budi Hatto dari Setabat Langkat Sumatera Utara Jayalah selalu petani Indonesia dan salam tani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh